Kita lanjutkan ke pembahasan soal yang nomor 6 Di soal nomor 6 itu ada sebuah kurva, tepatnya kurva keseimbangan dalam pasar persaingan sempurna Nah, pasar persaingan sempurna salah satunya dicirikan dengan penjual dan pembelinya banyak Dalam pasar persaingan sempurna, dalam jangka pendek, maka produsen akan memperoleh yang namanya laba maksimum Sedangkan dalam jangka panjang, produsen akan memperoleh laba minimum Berdasarkan grafik di atas, keuntungan maksimum akan tercapai ketika Laba maksimum dalam pasar persaingan sempurna akan tercapai apabila Kurva AR sama dengan kurva MR sejajar dengan sumbu 0 kuantiti Nah, kurva AR itu merupakan kurva average revenue atau kurva rata-rata penerimaan Sedangkan MR merupakan marginal revenue tambahan penerimaan Yang mana AR itu sejajar atau sama dengan MR seperti yang ada pada soal ini Ini berarti merupakan keuntungan maksimum dalam pasar persaingan sempurna Yang kedua, kurva AC selalu berada di bawah kurva AR dan MR Ini kurva AC Kurva AC merupakan kurva average cost atau kurva biaya rata-rata Sifatnya harus selalu berada di bawah kurva AR dan MR agar tercapai yang namanya laba maksimum Nah, yang ketiga, kurva MC selalu memotong kurva AC minimum Yang menunjukkan bahwa produksi pada saat itu terjadi efisiensi produk Nah, kurva MC memotong kurva AC Ini kurva MC memotong kurva AC pada AC minimum Nah, ini merupakan AC minimum Kurva AC minimum itu berada di sini Berdasarkan grafik di atas, keuntungan maksimum akan tercapai ketika A, kurva MC selalu memotong kurva AC pada titik minimum Nah, yang poin A itu Kalau seperti itu, maka perusahaan pada pasar persaingan sempurna akan mengalami yang namanya kerugian minimum Maka yang A itu salah Yang B, AR dan MR Kurva AR dan kurva MR berada pada titik terendah kurva AC Nah, ini juga kurva kerugian minimum pada pasar persaingan sempurna Yang C, kurva AC berada di atas kurva AR Ini juga salah, seharusnya dia berada di bawah kurva AR Yang D, kurva MC sejajar dengan sumbu 0Q dan memotong kurva AC Nah, ini benar Kurva marginal cost atau kurva MC sejajar dengan sumbu 0Q Sejajar dengan sumbu 0Q dan memotong kurva AC Jawaban untuk nomor 6 adalah yang D Kita ke soal yang nomor 7 Nah, dalam soal nomor 7 itu dalam berbahasa Arab Yang kalau kita artikan Di dunia ini dalam mencapai kebahagiaan hidup Islam mengajarkan orang untuk mencoba meningkatkan level mereka atau taraf hidup mereka Salah satu cara untuk mencapai kemakmuran adalah dengan berinvestasi Ayat Al-Quran yang cocok dengan gambaran ini adalah Pada pilihan jawaban A, itu merupakan ayat Al-Quran surat Al-Araf ayat 96 Pada pilihan B, itu merupakan surat Al-Furqan ayat 67 Sedangkan yang C, itu merupakan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 Sedangkan yang D, itu merupakan Al-Quran surat Al-Araf ayat 10 Maka kalau kita kaitkan jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 Adalah pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 Yang mana terjemahannya Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan arta di jalan Allah Seperti sebutir biji dengan menumbukkan 7 tangkai Pada setiap tangkai ada 100 biji Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha luas, maha mengetahui Nah, di sini juga ada kata infak Kenapa tidak jawaban yang D? Karena pada jawaban B, itu tidak menunjukkan yang namanya investasi Sementara yang dikatakan dengan investasi, itu merupakan penenaman modal Dengan harapan kita mendapatkan keuntungan Maka ayat yang tepat, itu adalah surat Al-Baqarah ayat 261 Tepatnya pada pilihan jawaban C Dengan terjemahannya Perumpamaan orang yang menginfakkan arta di jalan Allah Seperti sebutir biji yang menumbukkan 7 tangkai Tiap tangkai ada 100 biji Nah, ini yang merupakan gambaran tentang investasi Kita ke soal yang nomor 8 Pada soal nomor 8, ada firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ashir ayat ke-7 Yang kalau kita terjemahkan Harta rampasan perang dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya Atau yang berasal dari Rasul Dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin Dan untuk orang-orang dalam perjalanan Agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu Makna ayat tersebut merupakan tujuan untuk mencapai A. Pemerataan pembangunan B. Efesensi pembangunan C. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan D. Tata kelola kepemilikan Nah, di sini Agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang saja Orang-orang kaya saja Maka itu tepatnya adalah Pemerataan pembangunan yang berkeadilan Jawabannya adalah yang A Kita beralih ke soal yang nomor 9 Prinsip akuntansi adalah Mencatat semua transaksi yang bernilai ekonomi Mengidentifikasi transaksi Menuliskan waktu Bermuamalah Serta perlunya bukti transaksi yang harus valid Salah satu bunyair Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut adalah Nah, dasar hukum dari akuntansi itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282 Yang mana Wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu melakukan utang-piutang Untuk waktu yang ditentukan Maka adalah kamu menuliskannya Nah, itu merupakan dasar hukum dari Pencatatan akuntansi Dalam Al-Quran Nah, maka untuk nomor 9 ini Jawabannya adalah jawaban yang Yang B Dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis Itu merupakan surat Al-Baqarah ayat 283 Berarti yang C ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai surat Al-Baqarah ayat 282 yang terdapat pada poin B Kita ke soal yang nomor 10 Salah satu hadis riwayat atau beranian direwayatkan oleh Ibn Mas'ud radiyallahu anhu sebagai berikut Pertanyaan soal Makna kata yang digaris bawahi dalam hadis tersebut relevan dengan Nah, kata yang digaris bawahi itu adalah kata farigan Nah, kata farigan itu artinya kosong Saya benci melihat seorang pria yang kosong Baik dalam pekerjaan maupun dalam upah Nah, maka pertanyaan soal Makna kata yang digaris bawahi dalam hadis tersebut relevan dengan Atau sama dengan Farigan yang artinya kosong Maka dalam ilmu ekonomi itu sama dengan Pengangguran Maka jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah pengangguran Terima kasih telah menonton